Intro Dikembangkan oleh Mark Chaikin, Accumulation Distribution Line adalah indikator berbasis volume yang dirancang untuk mengukur aliran kumulatif uang masuk dan keluar dari sebuah security. Security ini bisa jadi saham, komoditas, cryptocurrency, atau forex pair. Chaikin awalnya menyebut indikator ini dengan nama cumulative money flow line. Accumulation Distribution Line adalah total dari volume aliran uang atau money flow volume setiap periode yang berjalan. Pertama, multiplier atau pengganda dihitung berdasarkan hubungan harga penutupan dengan kisaran tinggi rendah. Lalu kedua, money flow multiplier ini dikalikan dengan volume pada periode yang menghasilkan kemudian money flow volume. Total dari money flow volume membentuk Accumulation Distribution Line. Chartis atau kita dapat menggunakan indikator ini untuk menegaskan tren yang mendasari sebuah security atau mengantisipasi pembalikan ketika indikator menyimpang dari harga security. Accumulation Distribution Line adalah ukuran kumulatif atau aliran uang atau aliran volume setiap periode. Nilai atau harga positif yang tinggi dikombinasikan dengan volume yang tinggi menunjukkan tekanan beli yang kuat yang mendorong indikator lebih tinggi. Sebaliknya, angka negatif yang rendah digabungkan dengan volume yang tinggi mencerminkan tekanan jual yang kuat yang mendorong indikator menjadi lebih rendah. Money flow volume terakumulasi untuk membentuk garis yang menegaskan atau bertentangan dengan tren harga yang mendasarinya. Di dalam hal ini, indikator ini digunakan untuk memperkuat tren yang mendasarinya atau meragukan keberlanjutan sebuah tren. Trend naik misalnya, tren naik yang terlihat pada harga yang dibersamai oleh tren turun di Accumulation Distribution Line menunjukkan tekanan jual yang mendasarinya atau distribusi yang bisa menandakan pembalikan bearish pada grafik harga. Kami ulangi, tren naik yang dibersamai oleh tren turun di Accumulation Distribution Line menunjukkan tekanan jual yang mendasarinya atau distribusi yang bisa menandakan pembalikan bearish pada grafik harga. Ini penting. Di sisi lain, tren turun yang terlihat pada harga yang dibersamai oleh tren naik di bagian Accumulation Distribution Line menunjukkan tekanan beli yang mendasari atau akumulasi yang bisa memberikan pertanda pembalikan harga ke arah bullish. Dua ketentuan terakhir ini sebaiknya diperhatikan baik-baik. Terima kasih telah menonton!